Dan Ronan selaku ex-direktur jenderal kementerian pertahanan front dalam negeri Israel buka suara. Ronan menyatakan bahwa Israel tak memiliki solusi jika negaranya jadi diserang Ismullah, Hoti, dan Iran. Mengutip di Jerusalem Post pada 19 Agustus bahkan disebut bahwa bisa saja besok Israel hancur akibat dirudal. Jika lebih rinci, Ronan menyatakan bahwa jika besok garis depan Ismullah, Hoti, dan Iran bersiap serta jika ribuan rudal ditembakkan ke Israel, maka dirinya tidak yakin bahwa Israel punya solusi untuk mengatasi hal itu. Selain itu, Ronan menyatakan bahwa jika hari ini saja roket Ismullah jatuh di wilayah utara tanpa peringatan, maka besok bisa jadi seluruh negara Israel hancur karena terkena sasaran roket mereka. Mengingat dari Lebanon saja, selama 34 hari terakhir, sudah ada 100 hingga 200 rudal yang ditembakkan setiap harinya. Jumlah itu masih belum digabung dengan serangan-serangan dari Iran, Hoti, bahkan Hamas, dan perlawanan Palestina lainnya. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!